Waduh, insya Allah kan apapun yang kita lakukan itu adalah investasi untuk jangka panjang Karena permintaan namanya juga katanya, saya ini anak-anak Memperbaiki diri untuk menunggu, kita ini gak hidup selama-lama ini Mereka siap, mereka emang mau gitu ya, walaupun akan selalu banyak kontroversi dengan Hercules, sosok yang dikenal sebagai mantan pre-mantana abang Kembali menjadi sorotan media setelah terlibat dalam konflik yang melibatkan keluarga artis, khususnya keluarga Halilintar Kejadian dramatis ini terjadi ketika rumah Atta Halilintar diserbu oleh Hercules dan puluhan anak buahnya Yang bersiaga untuk menegakkan ketertiban dan mengingatkan para artis tentang etika dan tanggung jawab mereka di dunia hiburan Insiden tersebut berpuncak pada saat Ibu Geni Halilintar, Ibu Nda Atta, terkejut dan histeris melihat rumah putranya di obrak abrik Apa yang kalian lakukan? Mengapa harus seperti ini? Teriaknya, jelas sangat ketakutan dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Suasana menjadi tegang ketika Hercules, dengan sikap superior, mengambil alih situasi Hercules merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Atta dan beberapa artis lain sudah melampaui batas Menimbulkan kegaduhan di industri hiburan yang seharusnya bersih dan profesional Saya di sini bukan untuk merusak, tetapi untuk mengingatkan kalian semua Artis harus ingat, ada banyak orang yang mengandalkan reputasi kalian Ungkap Hercules, seakan menjadi juru bicara bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang dari para publik figur Sejak awal, kedatangan Hercules sudah dinanti dengan kecemasan oleh keluarga Halilintar Dia datang dengan kekuatan dan pengaruh yang besar, yang membuat banyak orang di sekitar merasa tidak enak hati Namun, banyak juga yang merasakan bahwa kehadirannya bisa menjadi solusi dari masalah yang berlarut-larut di dunia hiburan Kami perlu seseorang yang berani menegur dan mengingatkan Semoga ini bisa membuka mata Atta dan keluarga, ujar salah satu pengamat di industri hiburan Dalam aksi yang berlangsung, Hercules terlihat tidak segan-segan melakukan tindakan tegas Dia mencoba mengurangi ketegangan yang ada dengan mengedepankan prinsip disiplin dan tanggung jawab Jika kalian ingin dihormati, maka kalian harus bisa menghormati orang lain Tegas Hercules, sementara anak buahnya membantu menertibkan barang-barang yang berantakan Meskipun metode yang dilakukan dianggap keras, tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang lebih baik di kalangan artis Oleh karena itu, kehadiran Hercules dianggap sebagai palu gedor bagi keluarga gen Halilintar, khususnya bagi Atta Halilintar Dia berharap momen ini bisa membuat Atta dan keluarganya bercermin, menyadari bahwa perilaku mereka akan membawa dampak besar bagi publik dan terhadap diri mereka sendiri Masyarakat mengharapkan kita untuk menjadi contoh Ketika kalian melanggar, ada saatnya bagi kalian untuk bertanggung jawab, katanya Di sisi lain, ibu geni Halilintar merasa khawatir akan masa depan anaknya setelah kejadian ini Meskipun ia menyadari bahwa tindakan Hercules beranjak dari niat baik, situasi saat itu semakin membuatnya tertekan Saya tidak ingin melihat anak saya menghadapi masalah yang lebih besar Semua ini mengejutkan dan sangat tidak pantas Ungkapnya setelah beberapa menit merasakan ketegangan tersebut Terima kasih telah menonton!